Hai Majapahit kerajaan besar di Nusantara ini berdiri pada abad ke-13 hingga abad 16 atau tahun 1293 hingga tahun 1527 Masehi selama kurang lebih 234 tahun tersebut terdapat 13 Raja yang pernah berkuasa siapakah saja mereka yuk kita ikuti Raden Wijaya Raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit ini memerintah selama kurang lebih 16 tahun dari sahun 1293 hingga tahun 1309 bergelar Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana Raden Wijaya memiliki istri empat putri dari Kertanegara Raja Singosari yaitu yang pertama Sri Prameswari Diyah Dewi Tribwana Neswari yang kedua Sri Mahadewi Diyah Dewi Narendra Duhita yang ketiga Sri Jayendra Dewi Diyah Dewi Prajnaparamita dan yang keempat Sri Rajendra Dewi Diyah Dewi Gayatri selain itu Raden Wijaya juga memiliki istri selir yang berasal dari Putri Raja Kerajaan Melayu yakni Dara Petak dan Dara Jingga untuk keturunan Raden Wijaya memiliki anak dari Permaisuri Gayatri dua orang yakni Putri Diyah Gitarja atau Tribwana Tunggadewi dan Diyah Wiat atau bergelar Raja Dewi Maharajasa Bredaha sedangkan dari istri selir Dara Petak memiliki seorang Putra yakni Jaya Negara sedangkan dari istri yang lainnya tidak memiliki keturunan Sri Jaya Negara menjadi Raja kedua Majopait setelah Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Jaya Negara merintah hingga tahun 1328 nama kecil Jaya Negara adalah Gargopati atau kalau gemet sedangkan gelarnya adalah Sri Maharaja Wiralanda Gumpala Sri Sundara Pandya Dewa Adeswara Jaya Negara merupakan anak Raden Wijaya dengan selir Dara Petak era Jaya Negara ditandai dengan mulai munculnya konflik-konflik dan pemberontakan di Mojopait oleh pihak-pihak pengikut Raden Wijaya yang tidak puas dengan pembagian jabatan dan juga karena adanya sentimen bahwa Jaya Negara adalah keturunan Melayu bukan dan murni Trakarta Negara beberapa pemberontakan yang muncul di era Jaya Negara diantaranya pemberontakan Ronggolawe tahun 1309 pemberontakan Lembusoro tahun 1311 pemberontakan Pateh Nambi tahun 1316 dan di mana pemberontakan Rakuti ini mulai memunculkan nama Gajah Mada yang memimpin pasukan Bayangkara dalam menumpas pemberontakan ini pada tahun 1328 Jaya Negara tewas dibunuh oleh tabib istana bernama Ratanca yang tidak senang dengan kelakuan buruk Sang Raja terhadap wanita Jaya Negara tidak mempunyai anak keturunan sebagai penerus tahta kerajaan Jaya Negara sendiri didarmakan atau dicandikan di silapetak bubat dan dicandi bajangratu trawulan yang ketiga Tribwana Wijaya Tunggadewi ratu pertama yang menjadi raja ketiga Mojopait ini memiliki nama kecil dia Gitarja dan memiliki gelar Sri Tribwana Tribwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani Tribwana Tunggadewi naik tahta menggantikan kakak tirinya Jaya Negara yang meninggal pada tahun 1328 Tribwana Tunggadewi memerintah hingga tahun 1351 dan didampingi oleh suaminya Cakradara alias Kertawardana Bretumabel Tribwana Tunggadewi memiliki dua orang anak yang pertama dia Ayang Muruk dan yang kedua dia Nertaja pada awal masa-masa pemerintahnya masih ada pemberontakan-pemberontakan yang terjadi misalnya pemberontakan Sadeng dan Keta tahun 1331 dan kedua-duanya juga berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada atas jasanya tersebut Gajah Mada kemudian diangkat oleh Tribwana Wijaya Tunggadewi menjadi Mahapati Majapahit saat dilantik menjadi Mahapati di tahun 1334 Gajah Mada mengucapkan sumpah malapanya yang terkenal itu Majapahit kemudian mulai makmur dan mulai melakukan perluasan wilayah keseluruh penjuru Nusantara pemerintahan Tribwana Tunggadewi berakhir saat sang ibu Dewi di Gayatri meninggal pada tahun 1350 Tribwana Tunggadewi mengundurkan diri karena ia hanya memerintah untuk mewakili sang ibu tahta kerajaan lalu diserahkan kepada putranya Hayam Muruk yang saat itu masih berusia 16 tahun Tribwana Tunggadewi lalu dinubatkan sebagai Brekauripan dan masih menjadi Dewan Penasihat Raja Tribwana Tunggadewi akhirnya meninggal sekitar tahun 1371 dan didarmakan di Candi Pantarapura Desa Panggih Trawulan Mojokerto Hayam Muruk Raja keempat Majapahit ini memiliki nama kecil dia Hayam Muruk dengan bergelar Sri Rajasa Nagara Hayam Muruk adalah anak dari Ratu Tribwana Tunggadewi dengan kartawardana memiliki istri Sri Sudewi atau Paduga Sora yang memiliki putri bernama Kusumawardhani kemudian dari istri selir mempunyai putra Bri Wirabumi selama berkuasa dari tahun 1351 hingga 1389 Mojokerto akhirnya mencapai masa puncak kejayaannya hal ini berkat juga peran dukungan Mahapati Gajah Mada Hayam Muruk banyak mendirikan candi-candi baru dan memperbaiki candi-candi lama yang sudah ada sebelumnya kitab negara kertagama pun juga ditulis di masa ini oleh impu prapanca pada tahun 1357 terjadi peristiwa besar Perang Bubat yakni pertempuran antara pasukan Mojokpahit pimpinan Patih Gajah Mada melawan rombongan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Lingga Buwana dalam pertempuran ini Raja Lingga Buwana tewas beserta putrinya dia Pitaloka pada tahun 1364 Mahapati Gajah Mada meninggal tanpa ada keterangan yang jelas mengenai penyebab keninggalnya pada tahun 1367 Ayam Muruk akhirnya mengangkat gajah enggon sebagai Mahapati Mojokpahit yang baru Ayam Muruk meninggal dunia pada tahun 1389 dan didarmakan di candi ketos di Nganjo Maharaja Mojokpahit yang kelima adalah Wikrama Wardana memiliki nama kecil Diah Gagak Sali Wikrama Wardana memiliki gelar Bra yang wisesa Aji Wikrama Wardana Wikrama Wardana adalah putra dari Diah Nertaja adik Ayam Muruk yang bersuamikan Diah Sumana jadi Wikrama Wardana ini adalah keponakan dari Ayam Muruk selama memerintah Mojokpahit dari tahun 1389 hingga 1429 Wikrama Wardana sebenarnya menjabat tahta kerajaan adalah bersamaan dengan istrinya yakni Kusuma Wardani yang merupakan anak Hayam Muruk dengan permaisuri Sri Sudevi pastinya Wikrama Wardana dan Kusuma Wardana dan Kusuma Wardani adalah seorang sepupu mulai rumit ya silsilahnya Wikrama Wardana dan Kusuma Wardani ini sebenarnya memiliki seorang putra mahkota yang bernama Raja Kusuma namun wafat sebelum naik tahta Wikrama Wardana juga mempunyai istri selir dimana dari istri selir bre mataram mempunyai anak bernama bre tumapel sedangkan dari istri selir bernama bre dahha memiliki anak putri suhita dan kerta Wijaya suksesi penyerahan tampuk kerajaan dari raja sebelumnya Hayam Muruk kepada Wikrama Wardana ini ternyata tidak jalan mulus dan kemudian malah memicu benih-benih dari sengketa keluarga kerajaan yang kelak malah berujung pada kemunduran Mojopait brewirabumi yaitu anak Hayam Muruk dari selir merasa lebih berhak untuk menjadi raja daripada Wikrama Wardana yang merupakan keponakan Hayam Muruk memang benar Wikrama Wardana adalah anak dari Diyah Nertaja adik Hayam Muruk untuk meredam sengketa situasi ini dibagilah kemudian Kraton Majopait menjadi Kraton Majapait Barat yang dipimpin oleh Wikrama Wardana dan Kraton Majapait Timur yang dipimpin oleh brewirabumi namun perselisian ini terus makin meruncing hingga akhirnya pada tahun 1404 meletuslah Perang Saudara yang dikenal dengan Perang Paregrek Perang selama dua tahun ini membawa kerugian besar bagi Mojopait banyak daerah bawahan di luar Jawa yang melepaskan diri ketika terjadi Perang Saudara ini Perang Paregrek akhirnya dimenangkan oleh Wikrama Wardana dimana akhirnya brewirabumi terbunuh pada akhir 1406 di ujung Perang Paregrek Wikrama Wardana sendiri akhirnya meninggal pada akhir tahun 1429 dan didarmakan di Candi Wisesapura di Boyolangu Sri Suhita yang memiliki gelar diah ayu kencono wungu ini menjadi ratu terakhir di era Mojopait setelah Wikrama Wardana wafat sempat terjadi kebingungan soal siapa yang berhak naik tata Mojopait berikutnya anak laki-laki Wikrama Wardana yakni Raja Sakusuma dan Bre Tomapel telah meninggal di usia muda keturunan Wikrama Wardana hanya tersisa dua anak saja semuanya dari istri selir yang bernama Bredaha II anak-anak itu adalah Diyah Suhita dan Bre Kertawijaya akhirnya Diyah Suhita lah yang ditunjuk naik tata di tahun 1429 karena dianggap lebih tua dari Kertawijaya Diyah Suhita bersama suaminya Aci Ratna Pangkaja memerintah cukup lama di Mojopait yakni mulai tahun 1429 hingga tahun 1441 di masa pemerintahnya Suhita gencar menghidupkan kembali ke arifan-arifan lokal yang sempat terabaikan selama masa ricuh sebelum ia bertahta ada banyak tempat pemujaan tercandi yang didirikan di laring-laring gunung kebanyakan berucut punden berundak seperti yang ada di lereng gunung penanggungan gunung lawu dan sebagainya Diyah Suhita wafat di tahun 1447 dan dalam keadaan tidak memiliki keturunan ia didarmakan atau dicandikan bersama suaminya di candi singgah jaya Kertawijaya Raja Majapahit yang ketujuh ini memiliki gelar Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana sering juga disebut sebagai Brawijaya I itu istilah atau nama-nama Raja Majapahit versi naskah babat dan serat dalam masyarakat Jawa Kertawijaya sendiri adalah adik dari Suhita dan juga merupakan anak dari Wikra Mawardana dengan selir Bredaha II Kertawijaya memerintah mulai tahun 1447 hingga 1451 cukup singkat ya hanya empat tahun Kertawijaya wafat pada tahun 1451 ia dicandikan atau didarmakan di Kertawijaya Pura tahta Raja kemudian digantikan oleh Raja Sawardana yang waktu itu menjabat sebagai Bre Kahuripan dalam kitab Pararaton tidak disebutkan dengan jelas apa hubungan antara Kertawijaya dan Raja Sawardana ini apakah anak bapak atau gimana sehingga memunculkan pendapat bahwa Raja Sawardana yang mengkudeta dengan membunuh Kertawijaya ketidakjelasan silsilah pengganti Kertawijaya ini menyebabkan terjadinya anggapan bahwa Kertawijaya adalah generasi terakhir wangsa rajasa di Mojopait yang dimulai dari Radenwijaya sebelumnya Raja Sawardana Raja Majapahit ke-8 ini dikenal juga dengan sebutan Brawijaya ke-2 ini yang paling pendek sekali masa pemerintahnya hanya dua tahun dari tahun 1451 hingga 1453 nama kecilnya adalah Diyah Wijaya Kumara kemudian bergelar Raja Sawardana Sang Sinagara Raja Sawardana memiliki istri Diyah Suro Ghorini dan memiliki empat orang anak Diyah Samara Wijaya sebagai Brai Kauripan Diyah Wijaya Kusuma sebagai Brai Mataram kemudian Brai Pamotan dan bungsunya adalah Brai Kertabumi Raja Sawardana wafat pada tahun 1453 dan kemudian Mojopait mengalami kekosongan pemerintahan selama tiga tahun berikutnya tidak ada yang sanggup memegang tampuk kekuasaan kerajaan berikutnya Giri Sawardana alias Brawijaya III Raja ke-9 Mojopait ini bergelar Giri Sawardana Diyah Suryawikrama atau juga disebut Bra Yang Purwawisesa Giri Sawardana naik tahta pada tahun 1456 setelah Mojopait mengalami kekosongan pemerintahan selama tiga tahun Jabatan Giri Sawardana sebelumnya adalah sebagai Brai Wengker Kondisi Mojopait tanpa raja pada tahun 1453 hingga 1456 ini adalah karena adanya perebutan kekuasaan antara Giri Sawardana melawan keponakannya Samarawijaya yakni Putra Sulung Raja Sawardana Samarawijaya akhirnya mengalah merelakan Giri Sawardana yang naik tahta Giri Sawardana alias Brawijaya III akhirnya wafat pada tahun 1466 dan didarmakan atau dicandikan di Candi Waji Puri Mojokerto Bre Pandan Salas alias Brawijaya IV adalah Raja Majapahit yang ke-10 memiliki nama kecil Diyah Suraprabawa Diyah Suraprabawa ini adalah anak dari Diyah Kertawijaya dan Diyah Jayaswari Suraprabawa memiliki tiga orang anak yakni Diyah Wijaya Karana Diyah Wijaya Kusuma dan Girindra Wardana Diyah Rana Wijaya Suraprabawa naik tahta pada tahun 1466 menggantikan kakaknya Giri Sawardana hal ini masih menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu Putra Raja Sawardana yakni Bre Kertabumi yang merasa lebih berhak dibanding pamanya itu pada tahun 1468 Bre Kertabumi melakukan pemberontakan terhadap Suraprabawa dan Suraprabawa hanya menjabat sebagai Raja Majapahit selama dua tahun tahun 1468 Suraprabawa atau Brawijaya IV terpaksa turun tahta dan terusir dari istana bersama keluarganya termasuk anak-anaknya yakni Diyah Wijaya Karana Diyah Wijaya Kusuma dan Diyah Rana Wijaya melarikan diri ke daerah Keling di sana mereka menghimpun kekuatan dan menjadi penguasa Keling Diyah Suraprabawa alias Bre Pandansalas alias Brawijaya IV akhirnya meninggal pada tahun 1474 di Keling dimana pada saat itu di Mojopait sudah dikuasai oleh Bre Kertabumi Bre Kertabumi atau Brawijaya V adalah Raja ke-11 Mojopait yang mungkin paling terkenal karena berada di ujung akhir kekuasaan Mojopait dan saksi keruntuan Kerajaan Mojopait berganti Kerajaan Demak memiliki nama kecil Raden Alit Brawijaya V atau Bre Kertabumi ini memerintah Mojopait dari tahun 1468 hingga tahun 1474 Bre Kertabumi naik tahta setelah melakukan kudeta terhadap Pamanya Suraprabawa tahun 1468 dan Bre Kertabumi sering disebut sebagai Raja terakhir Mojopait khusus untuk Bre Kertabumi atau Brawijaya V ini mungkin suatu saat akan saya buatkan video sendiri karena ceritanya cukup panjang Gerindra Wardana atau Brawijaya VI merupakan Raja Majopait yang ke-12 memiliki nama kecil Diah Ranawijaya Gerindra Wardana ini memiliki gelar lengkap Gerindra Wardana Diah Ranawijaya yang memerintah mulai tahun 1474 hingga 1498 Diah Ranawijaya terusir dari Istana Mojopait bersama keluarganya ke Keling Kediri akibat adanya kudeta Bre Kertabumi Diah Ranawijaya kemudian ganti mengalahkan Bre Kertabumi pada tahun 1474 dan memindahkan ibu kota Mojopait ke Daha Kediri pada masa ini sebenarnya Mojopait sudah dalam kondisi tujung tanduk untuk runtuh perebutan kekuasaan tidak pernah berhenti perang saudara terus berlangsung ibu kota kerajaan juga sudah tidak lagi ditrawulan ditambah makin kuatnya pengaruh Islam yang telah masuk ke Tanah Jawa Gerindra Wardana pun akhirnya meninggal pada tahun 1498 Patih Udara Patih Udara bukanlah seorang raja sebenarnya melainkan hanyalah seorang Patih Mojopait pada masa pemerintahan Gerindra Wardana Diah Ranawijaya ia diketahui memegang kekuasaan terakhir sisa-sisa wilayah kerajaan Mojopait sebelum akhirnya ditaklukkan ke Sultanan Demak Patih Udara diperkirakan masih memegang kekuasaan pada tahun 1498 hingga 1518 selama waktu itu kerap terjadi peperangan antara Daha sebagai penerus Mojopait melawan Demak akhirnya Tuban dan Daha menjadi wilayah terakhir yang berhasil ditaklukkan Demak pada tahun 1527 dan berakhirlah era kerajaan Mojopait yang melakukannya yang melakukannya itu sangat terasa atau yang menerima orang jindak dos yang menerima yang menerima seorang pemerikis Terima kasih.